ngerti ini, aku mencari sesuai riwayat aku belak-belak patur, aku kata ini aku akan ada solusi aku akan gagah-gagahan, aku akan ada solusi misalnya, jenisnya yang dihutang kalau dihutang apa-apa, kalau dihutang kalau dihutang apa-apa, pokoknya dihutang terus aku ingin coba tak mencari sama ini kemungkinan seperti sepura itu kecil untuk hutangnya dan soal kiai mengumumnya ini tidak dihak adami sepura itu semua itu sekarang hutangnya, pahamnya jadi orang orang hutangnya orang hutangnya aku pertama, jadi dihutang itu jarang istiqlal, diprotes terus orang istiqlal biasanya, kalau tidak ada salah jenis sepura itu, hutang-utang jenis sepura itu, sepuluhnya buantan-bantan segera hutang-hutang itu sehingga aku mikir istiqlal ini tidak ada gunanya, perkara ini orang hutangnya orang hutang dan itu caranya ini ada hadis yang penting sampai ini aku kasihi pengirannya, jadi orang benar hutangnya tidak bisa disahur, tidak terpaksa rahisya itu harus kebent itu hanya rahisya, misalnya ada rumah malah budu meranti rumah misalnya acaranya ini itu masyurnya, jadi Allah yang rahisya itu hutang, bahkan nabi itu ragamnya latihan tidak hutang jadi ceritanya berkata seperti ini kalau kita main-main dengan fatwa ini nabi itu orang sahib tidak ada di sisa apa itu yang rahmatinya tidak walaupun nabi rawa di salah satu sahabat ditakui akana alehi denun apapunnya hutang punya ya rasulah dinarani terus nabi ya selalu ala sahibiku nabi itu yasini yang kancam sholati jadi nabi rawa kersolati tapi menyuruh sahabat menyolati itu hebatnya nabi berhasil terus nabi pas mau kundur gitu tidak mau nyolati ada sahabat alehiya ya rasulallah dirhamani ya saya hutang itu nanti saya sahur nabi kembali lagi mau nyolati nah sehingga terjadi tradisi kiai kiai supaya mayit ini terbebas dari hutang diambil aleh yang hidup paham ya? supaya mayit terbebas dari hutang diambil aleh yang hidup tapi masalahnya orang yang melarat rahisah nyawri mungkin anak-anak anak-anaknya nyawri ya kecil anak-anaknya 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 kiai yang umumnya itu rutinnya setelah tugasnya ngomong-ngomong ya ngomong-ngomong ya mulai seorang mikir ini yang ada di hadith ada orang yang berkasihan Allah hutangnya ya lucu wali hutangnya tapi wali seorang yang dituwa dimaki-maki itu ambil donatur-donatur yang hutangnya bareng itu pengetahuan tidak kurang pasal dari yang tukang hutang saya sudah jantung di sholah tapi dihutang sampai saya tetap tetap saya sama wali cukup saja dikutuwa berang-berang cukup saja jadi saya juga kagian hutang juga jadi wali kagian hutang akhirnya Allah menunjukkan satu surga yang luar biasa sampai si yang hutang ya rasulullah itu untuk nabi siapa saking mewahnya surga itu ya rasulullah untuk nabi siapa jahp pengirahan lucu kagian orang yang bebas hutang wah kusti kalau orang bebas kusti semuanya saya membos wargan itu iya tapi yang kekasihku yang diknejak pisan dari akhirnya hahaha tapi malah hasil ya malah ini kalau orang suka rapati benar ngutangi orang sholah itu tidak ada yang bisa nyawur paham hahaha itu tadi itu tidak ada yang bisa nyawur itu khadis oke tak jamin itu khadis oke kalau mau nganti so nyawur kejadian ini tidak terjadi hahaha ya tapi kalau tidak ada orang sholah dari so nyawur ya kurang ngajar maksudnya orang hahaha tapi itu solusinya tapi itu ada ceritanya khadis orang sholah dikneinkan apa hutang akhirnya orang dolim melapus warga baru kain hutangi tapi mukmin oke paham ya kita tidak pernah tahu lagi apa yang dikneinkan apa yang dikneinkan mulanya ada khadis-hadis tentang den tapi ada solusinya kalau yang panjang orang dikneinkan tukang hutangi ini yang digantikan apa suaraku ini sejalan tengah ada solusinya hutangi itu tidak apa yang bisa boleh solusinya melarat kalau solusinya melarat misalnya rukun hutangi 1 juta sudah bisa nyawur aja solusinya 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 10 juta sudah bisa nyawur orang bisa nyawur hanya 1 terus kekneinkan paham 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 tidak sejalan itu sudah bisa nyawur itu hanya 1 juta sudah bisa nyawur itu tidak bisa nyawur paham rugi kan tapi kalau solusinya melarat 1 juta sudah bisa nyawur paham paham solusinya 1 juta sudah bisa berarti apa yang mau 1 juta tapi kalau solusinya 1 kalau 10 juta bisa nyawur orang puluh 1 juta tidak bisa 1 juta tidak bisa 1 juta tidak paham itu pentingnya kita berkata yang tidak berkata sungai pengiran yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata dan